PJ Bupati Mawarujambi Bahyuni di Liansyah secara resmi melantik Ketua Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Mawarujambi dan Lembaga Pemeriksaan Keuangan Gerakan Pramuka Kabupaten Mawarujambi, Masa Bakti 2023-2027. Kegiatan ini dilaksanakan di Ruang Pola Nang Inang, Kantor Bupati Mawarujambi. Selasa sore, PJ Bupati Mawarujambi Bahyuni di Liansyah secara resmi melantik Firdaus sebagai Ketua Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Mawarujambi dan Lembaga Pemeriksaan Keuangan Gerakan Pramuka Kabupaten Mawarujambi, Masa Bakti 2023-2027. Kegiatan ini dilaksanakan di Ruang Pola Nang Inang, Kantor Bupati Mawarujambi. Dalam kesempatan ini juga, PJ Bupati Mawarujambi Bahyuni di Liansyah mengucapkan selamat atas pelantikan para unsur pengurus Gerakan Pramuka Cabang Mawarujambi, Masa Bakti 2023-2027. Pesan yang utama yakni kepada seluruh pengurus yang baru dilantik agar dapat menjalankan tugas dengan baik dan ikhlas sehingga dapat memajukan Pramuka yang ada di Kabupaten Mawarujambi. Bahyuni juga mengatakan Gerakan Pramuka yang aktif bisa mendorong kegiatan di kepemudaan sehingga nanti seluruh anak-anak muda khususnya yang ada di Kabupaten Mawarujambi bisa bermartabat sesuai dengan yang diharapkan. Sementara itu, Firdaus, Ketua Kuartir Cabang Pramuka Mawarujambi yang baru dilantik berharap. Dengan dilantiknya pengurus Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Mawarujambi ini, para pengurus dapat berkomitmen dan bisa membawa Pramuka Mawarujambi lebih baik lagi ke depannya. Pada hari ini, Ketua Kuartir Padaerah Provinsi Jambi melantik di pengurusan Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Mawarujambi lebih 2020-2020. Di awal pengurusan ini adalah komitmen dan bisa membawa Pramuka Mawarujambi lebih baik lagi.